Wakil Menteri Keluangan Anggito Abimayu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para Menteri dan Eselon 1 untuk tidak lagi menggunakan mobil impor. Adapun saat ini, para Menteri dan Anggito sendiri menggunakan mobil Koyota Alfar. Sebagai gantinya, para Menteri Wakil Menteri dan Eselon 1 akan menggunakan mobil buatan pindat dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara. Anggito menjelaskan bahwa perancang maung pindat Sigit Santosa memastikan bahwa produk tersebut 70% buatan Indonesia. Meski demikian, Anggito tidak menyebutkan jenis mobil maung mana yang akan menteri dan Eselon 1 gunakan ke depan. Sebagaimana diketahui, PT Pendat memperkenalkan kendaraan terbaru produksi industri pertahanan dalam negeri, yakni MV3 Garuda Limousin yang digunakan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumin Rakao pada pengantikan 20 Oktober tahun 2024 lalu. Sebab, Prabowo mendorong kemandirian industri nasional di bidang otomotif sebagai upaya maksimal dalam mewujudkan pengembangan kendaraan taktis militer dan kendaraan sipil secara utur, mulai dari desain konsep sampai produksi masal. Sigit menyebutkan MV3 Garuda Limousin dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan presiden dan wakil presiden Eri. Kendaraan berwarna putih ini memiliki tampilan eksklusif dan maskulin, serta memiliki fitur-fitur mutahir. Berbeda dengan modal sebelumnya, PT Pendat berencana memproduksi masal maung MV3 yang sebelumnya dipakai oleh Paus Franciscus, di mana PT Pendat memiliki kontrak pengadaan 5.000 unit maung MV3. Terima kasih telah menonton!